Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kali ini kita akan uji atau tes aplikasi KPU yang katanya banyak terjadi penggelembungan suara untuk paslon 02 ya kalau yang di upload oleh teman-teman di beberapa sosial media itu adalah adanya perbedaan angka dari C1 dengan hasil yang ada di penghitungan suara di aplikasi ini itu yang rata-rata ditemukan oleh banyak kawan-kawan tapi saya menemukan kejanggalan lain di sini dimana jumlah rekapitulasinya yang ada di sini itu tidak sesuai dengan apa namanya inputan yang dari TPS-TPS atau C1 yang ada di TPS-TPS saya buktikan ya teman-temannya saya akan masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat jadi saya akan masuk ke desa sebelah di sebelah desa saya ya Nusa Tenggara Barat nah saya pilih kemudian Lombok Tengah saya masuk di Janapria kemudian saya akan pilih ini di salah satu desa yang dekat sekali dengan desa saya dipendem ya kalau desa saya sendiri belum ada yang upload tp apa namanya TPSnya belum ada atau KPPSnya belum ada satupun yang upload ya ini yang dipendem ini ini di sini sudah ada yang upload tapi yang baru upload ini hanya satu ya cuman anehnya di sini suara atau perolehan yang ada di di grafik ini ini tidak sesuai dengan satu TPS yang sudah di upload tadi itu ini saya sudah cek dari TPS-1 sampai TPS 24 itu yang ada yang sudah mengirimkan atau yang sudah mengupload hasilnya itu adalah TPS-14 ya Nah di sini di TPS-14 ini jumlah hak pilih dalam DPT DPT itu 228 ya Hai dan kemudian perolehan suaranya seperti ini untuk Anies Baswedan itu 38 kemudian Prabowo itu 128 kemudian Ganjar Pranowo itu 58 nah ini memang sesuai ya dengan apa namanya form C1 nya ini sudah sesuai ini ya ini kita bisa lihat 38126 58 ya kita lihat di atasnya 126 ya 138 Oke ini kan sudah sesuai ya tetapi kalau kita lihat di kalkulasi di sini tuh kok beda ya di sini ini beda jadi di sini kita lihat eh perolehan suara dari Ganjar Pranowo itu 12 Anies Baswedan itu 380 kemudian yang dari Prabowo Gibran ini ada 378 ya 378 padahal tadi kalau kita lihat di TPS-14 itu perolehannya itu dua rat eh apa 126 ya 126 ini kemudian menjadi 300 sekian ya 378 nah eh angka di grafik ini kan teman-teman itu dihasilkan dari TPS-TPS ini tapi nyatanya TPS-TPS ini kan hanya hanya TPS-14 aja yang sudah nge-upload kalau teman-teman enggak percaya coba kita cek ya satu-satu ya dari TPS-1 belum kan TPS-2 belum TPS-3 juga belum ya ini hanya TPS-14 aja yang sudah nge-upload nah ini juga belum Hai kemudian TPS-5 juga belum TPS-6 juga belum TPS-7 sama TPS-8 ya ini kita cek sampai habis kalau teman-teman tidak percaya ya nah ini TPS-9 juga kosong kemudian TPS-10 juga kosong TPS-11 kosong TPS-12 juga kosong TPS-13 juga kosong ya kemudian TPS-14 ini yang ada ya yang upload tadi itu ya juk totalnya itu 38 1226 dan 58 ya Anis itu dapat 38 Prabowo dapat 128 Ganjar Pranoy itu dapat 58 hanya satu TPS ini saja yang sudah nge-upload ini tidak ada yang upload lainnya terlihat yang 15 juga sama belum kemudian yang 16 juga belum ini kalau dicek semuanya saya kebetulan sudah cek tadi memang belum ada yang upload selain TPS-14 ya Hai 19 juga belum semuanya ini ya tapi saya ingin buktikan saya ingin buktikan sama teman-teman bahwa disini hanya satu TPS saja yang sudah nge-upload ya Nah terus kita buktikan saat 022 juga belum 023 juga belum sampai terakhirnya ya 024 juga belum nge-upload ya jadi yang nge-upload itu hanya TPS-14 nah saya ulangi lagi bahwa Anis itu dapat 38 Prabowo itu dapat 128 Ganjar Pranowo itu dapatnya adalah 58 ya Nah sekarang kita kemudian heran ya dari mana angka yang ada di apa grafik tadi itu kalau kita lihat disini grafiknya pendem ini ya desa pendem ini dari mana dia dapatkan seharusnya kalau memang sekiranya seperti ini maka dia ini ada dua TPS ya seharusnya kalau memang sekiranya seperti ini maka dia ini ada dua TPS ya kalau tadi kita lihat itu adalah Prabowo itu dapatnya itu 126 nah di sini ada 378 dari mana dia dapat ini Hai seharusnya kalau memang sekiranya seperti ini maka dia ini ada dua TPS ya seharusnya ya kemudian perolehannya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu 102 kemudian Anies Baswedan itu 80 ya ini dari mana dia dapat angka ini ini dari mana dia dapat angka ini ini mengherankan sangat mengherankan kalau menurut saya ya karena yang mengupload disini itu hanya satu TPS saja yang tadinya kalau dihitung dari TPS yang sudah di-upload itu Anies Baswedan itu dapat 38 suara tapi disini itu dapatnya itu 80 ya 80 suara kemudian Ganjar itu dapat 58 disini menjadi 102 kemudian Gibran dan Prabowo ini kalau di TPS tadi itu TPS TPS 14 tadi itu hanya dapat 58 tapi disini sampai 378 nah ini mengherankan ya teman-teman belum ini ini tentu saja belum tentu ini sebuah kecurangan ya bisa saja ini bisa saja ini adalah error dari aplikasi atau sistem yang ada di aplikasi ini kita tidak tahu ya dan eh jelas kalau kita eh apa namanya lihat ini adanya grafik grafik seperti ini misalnya ntb misalnya ya kita lihat ntb ntb grafiknya seperti ini apakah juga sama seperti itu apakah benar ya bahwa yang sudah mencoba yang sudah memasukkan dari TPS-TPS yang masukkan itu sudah sampai 43,03 persen ataukah tidak gitu apakah benar kanan-benar Prabowo itu mendapatkan suara seperti ini Ganjar seperti ini Anis seperti ini belum tentu juga gitu karena aplikasi ini memang sangat meragukan kita belum cek ke daerah-daerah lainnya kita belum cek sama sekali tapi kok kok bisa gitu ya kok bisa beda antara grafiknya dengan eh perolehan yang ada di TPS yang sudah di upload ya Nah itu teman-teman ya jadi itu salah satu yang saya temukan eh apa namanya kejanggalan dari aplikasi ini kalau teman-teman yang lain kan menemukan kejanggalan ada perbedaan antara suaranya Prabowo kemudian Ganjar dan Anis website dan ini tidak sesuai dengan eh yang tertulis di C1 nya ya teman-teman oleh karena itu saya mengajak kepada semua teman-teman yang ada seluruh Indonesia untuk kalian coba lihat TPS kalian masing-masing dan coba lihat pencumlahannya disitu apakah ada kejanggalan dan lain sebagainya dan kita suarakan ya demi demokrasi kita di Indonesia ini jangan sampai kemudian teman-teman yang diumumkan KPU itu eh angka yang apa ya angka yang tidak sesuai dengan suara yang masuk melalui TPS-TPS ini begitu pun teman-teman yang mungkin eh apa namanya punya keluhan-keluhan eh di di TPS masing-masing itu bisa kalau dia enggak enggak mau nge-upload di sini bisa nge-upload di jaga pemilu 2024 atau kawal pemilu 2024 ya di situ bisa juga di-upload eh apa namanya cik eh gambar C1 nya ya mungkin itu teman-teman eh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh